assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello my student how are you today okay today material is about descriptive text especially descriptive of place have you ever visited this place lex borobudur lawang sewu singapore london mons bromo toba lex monas national monument jadi saya berharap kalian nanti kelak bisa mengunjungi tempat-tempat ini seperti candi lex borobudur lawang sewu singapore london gunung bromo danau toba monas national monument baik what can you see in this picture nah seperti kalian lihat pada gambar saya tampilkan ini adalah foto lawang sewu nah kalian bisa mendeskripsikan foto ini mungkin ya terkait dengan many doors big and scary ya jadi many doors mungkin di lawang sewu gambaran kalian adalah mempunyai banyak pintu kemudian big and scary ya artinya bahwa foto ini menggambarkan kepada kalian bangunannya luas dan mungkin sedikit menakutkan kemudian built-in 1904-1907 jadi kita dapat melihat jarah bahwa bangunan ini dibangun pada tahun 1904-1907 nah kemudian tourist place in semarang nah tempat ini dijadikan tempat wisata di semarang nah gambaran yang berikutnya white and unique gambar ini menggambarkan pada kalian luas bangunannya dan dan serasa unique ya oke let's learn about the first what is descriptive text the second language feature the third structure and the fourth example ya baik anak-anakku mari kita belajar tentang apa pengertian tentang descriptive text what is descriptive text descriptive text is a text which is used to describe person place or think special specifically nah maksudnya apa descriptive text itu adalah tag yang digunakan untuk mendeskripsikan seseorang sebuah tempat atau benda secara khusus kemudian yang kedua yaitu tentang language feature apa maksudnya language feature yaitu ciri kebahasanya apabila kita belajar tentang descriptive text yaitu kita akan juga belajar tentang ciri kebahasanya nah biasanya di dalam descriptive text itu tenses yang kita gunakan adalah menggunakan simple present tense nah example prambanan is the last Hindu temple in Indonesia prambanan adalah sebuah candi Hindu yang terbesar di Indonesia nah pada contoh kalimat ini to be is itu menandakan bahwa kalimat ini menunjukkan bentuk simple present tense dalam waktu sekarang yang kedua it has three major shown ya contoh yang kedua jadi prambanan itu mempunyai bagian tiga bagian utama ya jadi has itu menunjukkan juga dalam bentuk waktu simple present tense kemudian kemudian bisa juga dalam descriptive text itu menggunakan the kalimat past tense ya waktunya adalah waktu lampau apabila yang kita ceritakan itu menunjukkan sejarah di waktu lampau nah contoh example lawang sewu was built in 1904 to 1907 jadi lawang sewu itu dibangun di tahun 1904 dan 1907 nah ini menunjukkan bahwa lawang sewu itu adalah merupakan sejarah pada saat ini kenapa karena dibangun di tahun 1904 sampai 1907 nah kalimat ini menunjukkan kepada kalian bahwa ini menceritakan ya menceritakan kapan dibangun lawang sewu yaitu di tahun 1904 sampai 1907 nah contoh ini menggambarkan kalian adalah waktu yang diceritakan adalah menggunakan past tense kemudian berikutnya adalah use descriptive adjective nah kalian tahu tak adjective itu apa nah coba ingat-ingat adjective itu adalah kata sifat jadi kalian bisa menggunakan kata sifat untuk mendeskripsikan bacaan nanti yang kalian pelajari contoh ya example Mount Bromo has hike and rocks way to climb up Gunung Bromo mempunyai ya jalan yang tinggi dan terjal untuk mendakinya but you can see beautiful scenery on top of that nah tapi kamu dapat melihat pemandangan yang indah di puncaknya nah jadi contoh ini menunjukkan bahwa Gunung Bromo itu mempunyai jalan yang tinggi dan terjal nah ini hike and rocks way itu menunjukkan kata sifat yang kedua yaitu beautiful scenery juga menunjukkan kata sifat nah berikutnya yang ketiga yaitu structure nah di dalam kita belajar tentang descriptive text yang menunjukkan tempat tentunya kita nanti di paragraph itu akan dibagi yaitu biasanya ada dua yang kita pelajari yaitu yang pertama identification nah pada identification nah pada identification ini despite tell about the introduction of place that will be described nah pada paragraph pertama ini nanti biasanya ditunjukkan yaitu tentang bagian yang dijelaskan tentang tempat apa yang akan diceritakan lokasinya di mana lokasinya di mana siapa yang mendirikan tahun berapa dibangun dan lain-lain nah jadi di identification pada bagian structure nanti kalian akan jauh lebih mengenal apa saja yang akan dijelaskan diceritakan lokasinya di mana kemudian yang kedua yaitu bagian structure yang akan dijelaskan yaitu description nah jadi di description ini itu adalah di bagian paragraph berikutnya maksudnya apa this part tell about the detail information such as karakteristik shape or form color etc. ya jadi di bagian description ini kalian nanti akan ditunjukkan atau dijelaskan lebih detail mengenai ciri-ciri tempat itu bentuknya seperti apa warnanya dan informasi lain yang membedakan tempat ini tentunya yaitu yang berbeda dengan tempat lain pada umumnya nah yang keempat example nah pada bagian ini anak-anakku ya coba kalian belajar bagaimana mengenali paragraph atau bacaan ini dengan baik yaitu mendeskripsikan tempat coba kalian ingat-ingat tadi paragraf ini mana kira-kira bagian yang masuk dalam identification ya jadi paragraf mana yang masuk dalam identification dan paragraf mana nanti yang akan kalian masukkan dalam description nah dalam pembelajaran ini tentunya tidak terasa sulit kalau kalian benar-benar bisa memahami apa yang kalian pelajari nah tentunya anak-anakku kalian harus tetap semangat dalam belajar di masa pandemi ini karena bagaimanapun juga ya kita harus tetap semangat untuk belajar ya jadi kalian harus di bagian contoh ini di paragraf pertama coba kalian identifikasi kemudian yang di bagian paragraf berikutnya Anda kelompokkan di description itu yang bisa sampaikan pada pertemuan kali ini tetap semangat dan belajar dari rumah oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh